Ibu Weni Aryani muncul, ungkap masa lalu Rezki Aditya. Ibunda Weni Aryani ikut buka suara terkait masalah putrinya dengan Rezki Aditya. Ia mendesak suami Citra Kirana Akwi Kekai sebagai anak kandungnya. Ibunda Weni Aryani, Dewi, angkat bicara terkait permasalahan anaknya dengan Rezki Aditya. Dewi mengaku turut senang atas putusan pengadilan bahwa Kekai terbukti anak biologis Rezki Aditya. Ia yakin betul jika keputusan itu adalah hal yang benar. Pasalnya, ia menjadi salah satu saksi kisah Cinta Weni dan Rezki Aditya kala itu. Secara belak-belakan, Dewi mengatakan jika hubungan Weni dan Rezki di masa lalu sangatlah dekat. Saya tahu juga latar belakang dia, saya tahu semuanya. Katanya, dilansir Tribun Style dari YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Ya dulu dekat sekali, kalau nggak dekat mana bisa ada Kekai gitu, tambahnya. Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan rasa kecewanya melihat Rezki belum juga mengakui jika Kekai adalah anak kandungnya. Menurut Dewi, Rezki seharusnya bisa bersikap lebih dewasa dan segera bertindak sebagaimana mestinya. Harusnya dia sudah dewasa bukan anak kecil lagi, dan saya tidak harus memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dia kan seorang ayah juga, bagaimana terhadap anaknya, ucap Dewi. Mengelak sih boleh aja ya, tapi kan ada hukum loh di sini gitu. Dia diajak damai nggak mau, diajak rembuk secara, baik-baik tidak direspon gitu, tegasnya. Saat ini, Ibunda Weni itu hanya berharap pihak Rezki segera mengakui status Kekai. Karena ia yakin, Allah pun akan memberikan jalan dan petunjuk akan semua kebenarannya. Saya mohon aja buka mata dan terlingak, Allah tidak tidur, sampai kapanpun sebaik dan seburuk apapun, Allah akan buktikan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!